5 orang terdakwa kasus peredaran narkoba, 40 kg sabu, dan 50 ribu pil ekstasi yang berhasil ditangkap Polda Riau. Pada Maret lalu akhirnya difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Bengkalis. Empat orang diantaranya difonis hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Bengkalis. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada M. Natsir, jurnalis dari Tribun Pekanbaru. Halo rekan Natsir. Halo Diyah, selamat ya. Rekan Natsir, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada empat pelaku yang sudah difonis sesuai dengan tuntutan JPU. Namun kabarnya juga ada fondis yang dijatuhkan Hakim ini berbeda. Bagaimana bisa Anda informasikan? Ya, benar. Semalam, tepatnya pada malam hari, Pengadilan Negeri Bengkalis melakukan membacakan ponis terhadap lima terdakwa kasus 40 program sabu yang berhasil diungkap Polda Riau bersama jajaran Polres Bengkalis pada awal Maret tahun lalu. Gimana pada ponis, pada tuntutan sebelumnya, lima terdakwa ini dituntut oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan hukuman seumur hidup. Namun pada pembacaan putusan kemarin, ada satu tersangka atas nama Erman yang diponis dengan hukuman pidana mati. Sementara empat orang lagi, yaitu atas nama Saiful, Gimaidi, Khairun Nizam, dan Restu Hidayat, itu diponis hukuman seumur hidup. Ponis berbeda terhadap Erman, dijatuhkan oleh Hakim karena sesuai dengan dakwaan yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang awal kemarin, di mana seempat orang ini hanya didakwa dengan pasal 112 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sementara bertakwa Erman, dia ancam dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika, di mana di sana hukuman maksimalnya merupakan hukuman pidana mati. Hakim memiliki pandangan berbeda dengan jaksa penuntut umum karena Erman sendiri dinilai sangat berperan aktif dalam kasus ini. Karena sebelum penangkapan ini juga Erman sudah beberapa kali melakukan supaya penyudupan narkoba dan berhasil. Dan saat penangkapan juga Erman sempat melakukan pelawanan, sempat dilumpuhkan oleh tim Polda Riau saat penangkapan. Karena tidak kooperatif dan berbagai rangkaian yang sudah pernah dilakukan oleh Erman menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim untuk menjaduhkan ponis hukuman yang lebih tinggi dibandingkan empat rekannya lainnya. Lalu bagaimana tanggapan dari terdakwa atau kuasa hukum mereka atas ponis yang sudah dijatuhkan ini? Pada saat pelaksanaan sidang kemarin, mereka baik itu jaksa penuntut umum maupun dari para terdakwa dan kuasa hukumnya diberikan kesempatan untuk menjaduhkan pikir-pikir selama satu pekan ini apakah akan melakukan banding atau kasasi terhadap keputusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadulian Negeri mengkali sini. Begitu, Dea. Untuk menyegarkan ingatan pemeriksa, rekan, bisa Anda informasikan awal kasus narkoba ini diungkap? Ya, Dea. Untuk pengungkapan kasus ini sendiri terjadi pada 1 Maret 2021 lalu, di mana pengungkapan berawal dari informasi yang diterima tim gabungan Pol Dario dan Polis Bengkalis bahwa akan adanya supaya penyelurupan narkoba dari Malaysia menuju Riau melalui perairan Bengkalis pada akhir Februari. Kemudian tim gabungan melakukan pengembangan saat itu dan selama 4 hari melakukan penyelidikan terkait informasi ini akhirnya tim Pol Dario dan Polis Bengkalis berhasil menangkap mereka 5 orang ini di daerah Desa Tenggayun di Jamatan Bandar Lakmana, Kabupaten Bengkalis, di mana saat itu di awal penangkapan awal ditangkap 4 orang yaitu Sehpul, Jumaidi, dan dua rekannya yang diponis kemur hidup itu, bahwa itu mereka sebagai mata-mata untuk mematahkan jika ada aparat. Sementara barang sebesar 40 kg dan ribuan pilitasi itu ditangkap bersama dengan Erman selaku kurir yang membawa barang haram itu dan akan diserahkan kepada Bandar. Dari penangkapan itu, Erman saat dikejar sempat melakukan kelawanan dan dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh tim Pol Dario dengan melumpuhkan bagian kaki dari Erman dan berhasil ditangkap. Begitu dia. Baik, terima kasih Reka Natsir untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!